Ini sosok Mel-Mel yang disebut Linda saat kesurupan arwah Vina. Ternyata pengakuannya pernah viral. Kan saya sudah bilang sama Mbak Nobito, mengajukan perlindungan saksi kan. Udahlah sayang, saya dilindungi. Kalau yang mau-mau waktunya mati, ya mati kan. Gitu aja sudah. Emang Mas Mel-Mel posisinya sekarang ada di mana sih, Mas? Polisinya saya masih ada di Calver, Mas. Langsung kita jemput Mas Mel-Mel ke Basecamp. Iya itu, makanya saya sudah bilang begitu. Nah, berarti selama ini kinerjanya polisi apa, gitu. Mas Mel-Mel sempat pacaran dengan, ada hubungan lah, hubungan dekat dengan Linda. Ya, saya dulu pernah suka. Kan saya cuma kenal-kenal yang ibaratnya Linda pas pulang sekolah sama Vina itu. Sama Eki itu kan, senang lah sama itu karakernya cewek begitu, ya kan. Cuma pas jalannya itu, pas malam itu aja, Mas. Berarti enggak. Itu pun keluar sama Eki nelpon. Oke, saya berbicara tegas di sini, ya. Buat jajaran polisi Cirebon ini, ya. Daripada kalian tidak bisa menangani kasus Vina ini, Vina, kasus pembunuhan. Lebih baik kalian mengundurkan diri, ya. Daripada kalian menangani kasus ini, kalian seret-seret ke sana, ke sini. Dan kalian bulatkan, kalian belunterkan. Membuat masyarakat Indonesia semakin geram, semakin benci, semakin meluak. Dengan pernyataan-pernyataan kalian yang DPU ini, DPU ini, tersenggah ini, tersenggah ini. Dan yang benar kamu salahkan, yang salah kamu benarkan. Lebih baik kalian mengundurkan diri, itu lebih baik. Dan serahkan kepada kasus ini orang yang tepat. Dan buat Bapak Presiden Jokowi, Tolong, kami minta Bapak Presiden Jokowi, Tunjuk orang yang benar untuk menangani kasus ini, ya. Daripada kasus ini tidak beres di Cirebon, Karena masih banyak kasus-kasus yang lainnya yang bermanfaat daripada kasus ini. Daripada polis Cirebon ini tidak bisa menangani, Lebih baik suruh mengundurkan diri daripada dia tidak bekerja. Dengan pecus, kita lebih percaya polisi tidur daripada polisi berdiri. Silahkan Anda undur diri. Daripada kalian membulatkan kasusnya FINA ini, ya. Indonesia ini masih banyak kasus yang harus ditangani. Bukan kasus ini, kalian menangani kasus ini saja. Kalian sudah membelokkan sana-sini. Masyarakat sudah geram, sudah bencet, sudah meluah. Karena kalian sudah membelokkan sana-sini. Membulatkan, menggingungkan, membagongkan. Kalau kalian tidak bisa, lebih balik kalian undur diri, Letak jawatan dan jabatan Anda. Salam dari Indonesia. Salam untuk dari rakyat semuanya. Setuju, komen. Kenapa seperti demikian? Kita mau tahu bagaimana cara mereka melarikan diri. Siapa yang membantu. Siapa juga yang memang berksponsori biaya hidup mereka selama dia dilakukannya pelarian. Dan bagaimana cara dia melarikan diri. Ini yang akan nanti kita pertanyakan kepada yang ini. Untuk dibongkar ke seluruhannya. Sehingga kita menghimbau, terutama bagi dua orang BPU lagi, baik itu keluarganya, saudaranya, dan dirinya agar bisa memperlaki kepada dia. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus interpeksi? Kita interpeksi. Jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan. Dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu, kalau tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Aku pun juga mengredusi ya, bahwa belakunya, si Udi Minakne itu sebenarnya sedang tertangkap. Ternyata sudah tertangkap, ya superlah belakunya. Jadi, arwah alamah rumah itu bisa tenang di alam langkah, atau bisa damai. Aku merasa buat kesan buat alamah rumah, semoga tenang di alam langkah, bagi kuatnya ditinggalkan, semoga juga bisa memberiman, ketenang. Mungkin salah satu. Jangan tenang, ya. Iya, pasti kalau sudah ketangkap semuanya, bakalan tenang. Saya berharap bisa dihukum seberat-beratnya, karena menyiksa orang, dan sampai bisa bikin meninggalkan, itu adalah salah satu perbuatan, melanggar hukumnya. Sahabat Vina, Linda akhirnya muncul setelah 8 tahun keberadaannya menjadi misteri. Pada video yang diunggah pengacara Vina, Hortman Paris di Instagram, tampak Linda memakai baju merah muda dan bergerudung hitam. Linda sedang duduk di atas karpet bersama beberapa orang. Menurut Hortman Paris, Linda saat itu kembali kerasukan arwah Vina. Kejadian kesurupan itu yakni dua hari yang lalu, atau sekitar Sabtu 25 Mei 2024. Saat kesurupan Vina, Linda menyebutkan sosok pelaku pembunuhan terhadap dirinya dan Eki. Linda menyinggung pria yang ada di Youtube Jejak Backpacker. Jejak Backpacker itu, 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 kata Linda sambil menangis dan menutup matanya. Wanita yang ada di samping Linda pun memastikan apa yang disampaikan oleh Linda. Suaranya yang di Jejak Backpacker namanya bukan Mel-Mel, kata Linda lagi. Menurut Linda, yang sedang kerasukan Vina, sosok yang mengaku sebagai sahabat Eki itu sebenarnya adalah pelaku. Gak tahu, kata Linda lagi. Dia ikut-ikutan juga salah satunya, tanya wanita yang di samping Linda. Iya, telah lagi itu suaranya, minta keterangan ke dia. Itu beda pasti, dia berbelit-belit, jelas Linda. Bahkan Linda pun dengan jelas menyebutkan peran dari sosok Mel-Mel itu. Dia yang lakuin, ikut mukulin, ikut merkosa, kata Linda. Pada 23 Mei 2024, Mel-Mel sempat memberikan pengakuan mengejutkan di akun Youtube Jejak Backpacker. Mel-Mel kala itu mengaku sebagai sahabat Vina dan Eki. Ia mengaku diajak bertemu oleh Eki di malam kejadian, bahkan menyaksikan penyiksaan dan pemerkosaan itu. Sosok pemilik akun Mel-Mel itu mengaku malam itu ia membonceng Linda. Bahkan dirinya menuduh Linda ikut terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ada salah satu teman Linda itu, cewek juga ternyata Linda ini suka sama Eki, tapi Eki gak merespon. Kata dia melalui voice note. Pada pengakuannya itu, Mel-Mel juga mengaku kalau salah satu pelaku sempat ia foto sepatunya di TKP. Foto yang menunjukkan korban Eki dan Vina di TKP itu bahkan kini sudah tersebar di media sosial. Lalu saya ambil foto, tapi saya gak bisa ambil foto satu badan, jadi saya ambil bawahnya aja. Lihat itu sepatu Eki, kata dia. Pengajaran Vina Putri Maya Romanti menyebut Linda rencananya akan dilakukan pemeriksaan di Polda, Jawa Barat pada Senin hari ini. Kebetulan besok sudah ada panggilan di Polda, Jawa Barat, kata dia. Pihaknya berharap diperiksanya Linda agar kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang sudah 8 tahun berlalu ini dapat menemukan titik terang. Jadi supaya terang benderang, apakah Linda ini orang yang turut serta dalam kasus pembunuhan? Ucapnya. Atau dia hanya perantara? Atau dia tahu tapi tidak lapor? Ada kemungkinan? Kemungkinan. Lanjut Putri. Sementara itu, Direktur Risis Kriminal Umum Polda, Jawa Barat, Kombel Surawan membenarkan Linda tidak akan diperiksa pada hari ini. Ia rencana hari ini belum ujarnya saat dihubungi Senin siang. Sosok Linda muncul setelah kasus Vina Cirebon semakin ramai. Linda sebelumnya sempat menghilang selama 8 tahun kasus Vina Cirebon. Baru-baru ini Linda sahabat Vina, Cirebon ini menyeret beberapa nama yang diduga terlibat. Sosok dibalik akun Mel Mel yang mengaku teman dekat Eki dan Vina akhirnya terbongkar. Mel Mel yang mengaku melihat detik-detik kejadian itu ternyata berbohong. Apa yang disampaikan Mel Mel itu berbeda dengan fakta di persidangan. Apalagi saat itu Mel Mel juga mengaku membonceng Linda saat bertemu dengan Eki dan Vina. Dirinya juga mengaku jadi orang yang terakhir kali bertemu dengan kedua korban. Mel Mel juga mengungkap kalau Linda sempat asik bermain ponsel saat mereka sedang membeli minuman. Bahkan Mel Mel menuding Linda diam-diam menyukai Eki kekasih Vina. Mel Mel juga mengaku melihat kejadian bahkan dia yang menutupi rok Vina dengan jaket XTC. Faktanya, orang-orang yang terakhir kali bertemu dengan Vina dan Eki adalah Liga Akbar Cahyana atau Gaga Awot. Pada berkas BAP-nya, Gaga Awot pada malam kejadian itu naik motor seorang diri. Pada saat di perjalanan, mengantar pulang saya sendirian menggunakan motor Yamaha Mio warna hitam. Kenal putresi, tulis BAP tersebut. Gaga Awot juga menjelaskan kalau Eki pada malam itu menggunakan helm KYT. Roket warna merah putih. Eki berboncingan dengan Vina yang mana pada saat itu Vina menggunakan jaket bertuliskan XTC. Pada pengakuannya, akun Mel Mel mengaku terpisah dengan Eki dan Linda saat dia sedang mengisi bensin. Namun di BAP, Gaga Awot juga dilempari batu bersama Eki dan Linda oleh para pelaku. Pada saat melewati jalan perjuangan Majesem sekitar jam 21.15 WIB, ada beberapa orang anak muda sedang mengembrol dan melempari saya. Dan Eki menggunakan batu sambil mengatakan teriakan, Woi woi jelasnya.